Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue GeeBuzz Teman-teman, kali ini gue akan bahas tentang kombo dari deck Drytron Teman-teman, jadi ada beberapa orang yang request tentang kombo Drytron Dan gue akan bikinin guys, dan kalian lihat saja kombonya seperti apa teman-teman Dan mengapa Drytron ini adalah suatu aktif atau deck yang benar-benar meta Dan sangat-sangat bikin orang jengkel teman-teman So yaudah langsung aja kalian saksikan kombo-kombonya guys Let's go guys Oke guys, kombo pertama yang adalah kita memakai Drytron Alpha dan Drytron Zeta Dimana kita cuma punya 2 monster itu teman-teman ya Yang mana Drytron Alpha kita special summon dengan men-tribute Drytron Zeta Kemudian kita search Benten Kemudian dari situ, dari Benten yang kita dapatkan dari Drytron Alpha itu Kita buat special summon juga untuk tribute untuk ini ya, Zeta untuk special summon Jadi dia akan search Methodist Drytron, spell ritualnya Kemudian disini gue search Herald of Ultimateness guys teman-teman Jadi setelah itu, kalian lihat di field kita ada Drytron Alpha sama Zeta teman-teman Ini gue buat exit summon teman-teman Yang mana nanti exit summonnya menjadi Drytron Moe Beta Fafnir Moe Beta Fafnir baru itu gue pakai efeknya Untuk send ke graveyard Drytron Gamma teman-teman Gue langsung gunakan spell Madness Drytron Dan gue pakai untuk special summon Herald of Ultimateness teman-teman Kenapa gue langsung Herald teman-teman Karena gue takut ada Nibiru teman-teman Gue bisa dibilang ini adalah combo anti Nibiru Selama kalian punya ada 1 kartu Faerie di tangan untuk bisa negate itu ya Dugung gue punya Herald of Orange Light Anggap saja begitu ya atau kartu apalain Faerie yaudah Kita aman-aman saja gunain combo kalau misalnya dia mengeluarkan Atau hand trap atau misalnya sesuatu yang membuat kita putus harapan teman-teman Kemudian gue pakai lagi maintenance drytron Gue tadi kembalikan dari gravity ke tangan dengan mengurangi attack Drytron Moe Beta Fafnir Kemudian kita pakai efek Drytron Moe Beta Fafnir Untuk ritual Cyber Angel Banten menggunakan bahan dari Moe Beta Fafnir Baru itu teman-teman Gama akan gue special summon dengan men-tribute Banten yang sudah kita special summon teman-teman Tadinya Gama mengeluarkan efeknya special summon 1 drytron lagi teman-teman Dan ada 2 sekarang drytron di fieldnya Menemani Moe Beta Fafnir Kemudian dari efek Banten gue cari diviner of the herald teman-teman Fieldnya udah kayak gini Dan sebenarnya kalau ada Nibiru langsung kita negate saja teman-teman Pakai efeknya herald karena tadi sebenarnya belum sampai 5 summon Gue pakai efeknya diviner gunakan efeknya kemudian gue send 1 Kemudian herald of the ark Kemudian gue search metanus drytron yang kedua teman-teman Jadi kita pakai metanus drytron sampai ketiga teman-teman Kenapa? Karena kita pakai kombo yang anti Nibiru ya teman-teman Oke jadi gue korbankan 1 drytron Terus pengen summon Banten teman-teman Banten ini akan gue exit teman-teman Bersama diviner of the herald Untuk exit summon Beatrice teman-teman Beatrice ini teman-teman Nanti gue aktifkan efeknya Untuk bisa gue send Eva ke graveyard dari death Yang mana Eva ketika di send ke graveyard Kita bisa banish 2 fairy selain Eva Untuk bisa nambah fairy ke tangan sejumlah yang kita banish teman-teman Dan kayak sini gue dapat 2 fairy lagi teman-teman Dan juga kalau kalian lihat itu Di graveyard kita lumayan banyak guys ya Mausur-mausurnya Disini gue tinggal link summon IP Masquirena IP Masquirena sudah ada di field dan ada Beatrice dan herald Next turn kita tinggal send lagi Eva Tambah lagi 2 fairy Dan kita bisa negate 4 Let's go guys Oke teman-teman Kalau misalnya kalian gak punya si Zeta teman-teman ya Kalian bisa saja gunakan Banten guys ya Dengan tribute Banten Kemudian kita special summon si alpha Yang mana nanti kita akan lihat kombonya guys Ketika kalian cuma punya Banten sama alpha ini teman-teman Jadi kita ambil Banten Kemudian kita search cari diviner of the herald teman-teman Yang mana diviner of the herald kita normal summon teman-teman Kita send herald of the art light ke graveyard karena efek diviner Lalu setelah itu kita aktifkan efek herald of the art Kemudian kita cari Meteonis Drythron teman-teman Meteonis Drythron ini kita aktifkan efeknya dengan men-tribute Drythron Untuk memanggil Banten yang ada di graveyard teman-teman Setelah itu kalau kalian lihat ada diviner bintang 6 Kemudian saya bintang 6 juga Lalu kita tinggal exit summon untuk memanggil Beatrice teman-teman Setelah Beatrice ke summon teman-teman kita aktifkan efeknya Cuman bukan untuk send ke graveyard eva teman-teman Melainkan kita send ke graveyard gamma dari deck Mengapa? Nanti kalian lihat saja Kita aktifkan efek gamma special summon dengan tribute Banten yang sudah kita dapatkan tadi Kemudian kita special summon lagi si alpha yang ada di graveyard teman-teman Baru itu kita ambil lagi efek dari Banten itu untuk mengambil Banten yang lainnya teman-teman Nanti kalian lihat sendiri Jadi setelah itu kita ada 2 Drythron Sebelumnya kita balikkan dulu spell Meteonis Drythron dengan mengurangi attack seribu Salah satu Drythron kemudian dari graveyard ke tangan Setelah itu kita exit summon lagi Untuk dijadikan Drythron Mu Beta Faknir teman-teman Disini kalian bisa send ke graveyard Salah satu drythron yang kita punya Kalau gue lihat ini kita akan send si Delta teman-teman Yang mana Delta ini gue akan aktifkan efeknya Special summon seribu lagi Banten Kemudian efeknya draw 1 kartu Selama kita bisa menunjukkan kartu ritual monster atau spell teman-teman Dari situ kita cari lagi herald of ultimatus nya dari efek Banten Dan kalau kalian lihat fieldnya udah kayak gini teman-teman Tinggal bagaimana kalian coba untuk mengkombo lagi Bagaimana caranya untuk men-summon herald of ultimatus teman-teman Kalau kalian lihat di sini Gue sebenarnya ada punya union karir teman-teman Yang mana efeknya ini iba banget teman-teman Kalau kalian lihat ini ya Karena tadi si Beatrice itu gue pakai efeknya di turn ini Untuk send ke graveyard gamma Otomatis nanti kan kita nggak maksimal ya Negater nya kalian cuma punya kartu maksimal 2 ya teman-teman Gue pakai union karir di sini Dengan efek mengambil eva yang ada dari deck Di equip ke union karir Baru itu kita bisa special summon herald of ultimatus Dengan menggembangkan si union karir dengan attack 2000 teman-teman Jadinya efek eva tetap jalan di turn ini teman-teman Kita bisa dapat 2 kartu fairy untuk nge-nigit Dan juga di turn ini Oke teman-teman kalau kalian lihat First hand gue ada drehto nova dan diviner of the herald Tapi that's ok guys Dan gue akan kasih tau kalian bagaimana cara menggunakan drehto nova Pertama gue summon dulu diviner of the herald seperti biasa Gue akan buang herald of the art light Kemudian herald of the art light akan mengaktifkan efeknya Untuk gue ambil cyber angel benten teman-teman Sekarang gue akan aktifkan drehto nova Kemudian special summon dari deck ke field zeta teman-teman ke field Yang mana lempeng aja teman-teman Tapi kita akan saint ke graveyard Dengan cara kita akan link summon yaitu link kuribu Sehingga zeta ke graveyard dan bisa aktifkan efeknya untuk di special summon guys teman-teman Kemudian kita tribut benten dari tangan teman-teman Dan special summon zeta Zeta aktifkan efeknya untuk ambil metanis drehtron spell ritualnya Kemudian benten aktifkan efeknya juga untuk kita ambil benten juga teman-teman Kalau kalian lihat dimana diviner of the herald Disitu bintang 6 Kemudian kita ada metanis drehtron Nah kalian tau lah pasti kita akan summon batteries lagi teman-teman Yang mana kita akan special summon benten dari graveyard Kemudian Terus ke special summon kita ada 2 monster dengan level 6 Bintang 6 Kita exit summon aja Beatrice disini Dan Beatrice Kalau kalian tau seperti kombo-kombo sebelumnya Gue akan send gamma ke graveyard Jadi walaupun kartunya tidak optimum banget teman-teman di tangan Tetapi Kombonya tetap jalan Gila gak tau guys Cuma punya 2 kartu doang teman-teman Oke Gue send benten sebagai tributnya gamma Gama akan special summon Kali ini zetal teman-teman Oke Dari sini gue aktifkan efek benten lagi Gue search another benten teman-teman Inilah mengapa benten ini engine nya banget nih ya di drehtron ini Gue exit summon Mu beta fagnir Oke Yang membedakan dari kombo-kombo sebelumnya Nanti kalian lihat sendiri teman-teman ya Jadi sebenernya Negater nya bisa 4 sampai 5 nih teman-teman Tergantung kalian hoki apa enggak gitu Kali ini gue send alpha Yang mana alpha sampai saat ini belum pernah kita special summon teman-teman Jadinya ya udah kita special summon saja Dengan men tribut si benten Jangan lupa teman-teman Tadi gue lupa ya Ini tadi seharusnya Gue juga bisa ambil Meteonis drehtron nya dari graveyard ke tangan teman-teman Saat ada gamma nya Tapi that's okay Gak masalah tidak akan merubah struktur kombonya juga Gue search lagi tadi Si herat of ultimate nya sama Natasha juga dari efek alpha dan benten Gue kurangin attack alpha Kemudian kita dapatkan Meteonis drehtron Gue sudah ngambil 1 fairy dari 1 combo deck ini teman-teman Sekarang gimana caranya gue bisa memaksimalkan Untuk bisa dapat 4 negater lagi teman-teman Yang mana dari battery sudah pasti nanti di next turn Yang turn sekarang Ketika betis tadi cuma udah dipakai untuk buat send gamma Kita pakai Union Carrier lagi teman-teman Ini sebelum kita special summon si herald teman-teman Kita bisa special summon Union Carrier dulu Untuk equip eva ke Union Carrier Sehingga Union Carrier attack jadi 2000 Sebaru itu kita pakai spermatis drehtron Target si Union Carrier yang attack jadi 2000 Dan boom Kita dapatkan herald ultimateness Di field Dengan bonus 2 fairy akan ke tangan Pada turn ini Kemudian di turn berikutnya Kita dapat 2 fairy lagi Dari send ke eva Dari deck ke graveyard Karena efek battery Jadi total kita punya 5 negater guys Mantap kali Oke teman-teman Kalau misalkan cuma punya zeta sama benten That's oke teman-teman Yang mana ini gak terlalu ribet juga Kumpulnya dibandingkan tadi ya Open ini sebenarnya kurang lebih sama Yang mana kita tribut si benten Untuk special summon zeta Kemudian zeta gunakan efeknya Untuk ambil maintenance drehtron Kemudian dari benten kita ambil herald lagi teman-teman Defender of the herald ya Defender of the herald kita normal summon Yang mana saat ini Kita buang lagi herald of the herald Dari strade kemudian aktifkan efek herald of the herald Untuk cari yang namanya benten teman-teman Baru itu kalian tahulah tinggal betris Kemudian buang gamma dan that's it guys Oke guys opening ini pun juga sama juga teman-teman Ketika kalian buka kartunya Yang mana kita ada zeta sama Ini ya Defender of the herald Ya sudah guys sebenarnya sama aja Untuk pertama kita akan coba normal summon dulu Anggap saja maintenance drehtron yang di tangan sama eva itu Kartu lain lah teman-teman Normal summon Kemudian kita Kayak ini lah guys ya Kayak roti sama selai ya Jadi kalau ada ritual spellnya Kita juga butuh ritual monsternya Yang mana ritual monsternya ini Saya berangel benten buat engine nya Kemudian untuk mengaktifkan engine nya Kuncinya kita butuh maintenance drehtron Ambilnya itu otomatis dari special summon si zeta teman-teman Dan that's it guys Kalau kalian lihat nanti kombonya juga sama persis Endboard nya dengan yang tadi teman-teman Oke teman-teman Untuk kali ini kita akan Kombo tiga kartu teman-teman Yang mana di tangan kita Ada drehtron alpha Drehtron delta Sama satu kartu ritual Dalam case ini ada herald of ultimate Bukan benten teman-teman Atau mungkin cyber angel ini ya Natasha teman-teman Anggap saja begitu Jadi kita gunakan si delta Untuk special summon si alpha Untuk kita dapatkan benten Setelah itu benten kita tribut Untuk special summon si delta teman-teman Jadi kita anggap saja bukan zeta nih Tapi delta ya Lightron yang lain teman-teman Dalam case ini adalah si delta Kita aktifkan efek benten Karena dia special summon tribut si benten Baru di case ini Gue akan pilih satu kartu dari benten Dalam hal ini gue akan ambil benten lagi Anggap saja benten yang di tangan Yang dari awal itu gak ada teman-teman ya Jadi kita pure main pakai 3 kartu aja Gue akan coba gak lihat saja benten yang udah ada di tangan Oke sekarang kita exit summon mu beta fagnir Kali ini gue akan send si zeta teman-teman Kita special summon Kita special summon Kemudian kita tribut dari benten yang kita dapatkan Dari pertukaran benten sebelumnya Kemudian kita special summon Karena berhubung kita gak punya spell card metenis drythron Nah makanya kita cari kuncinya ini guys ya Setelah itu kita aktifkan efek drythron yang tadi kebuang ke graveyard Kita ambil diviner of the herald teman-teman Oke Setelah itu kita normal summon aja diviner of the herald teman-teman Yang mana di case ini gue akan buang herald of the arc light lagi teman-teman Kemudian kita akan pakai efek herald of the arc light untuk mengambil salah satu kartu Yaitu cyber angel natasha teman-teman Oke Setelah itu kita akan coba special summon teman-teman Si benten yang ada di graveyard Seperti biasa untuk digunakan sebagai bahan Untuk exit summon si Beatrice teman-teman Yang mana kita butuh 2 level 6 Teman-teman monster di field Untuk bisa summon si Beatrice Dalam case ini gue akan pakai benten sama diviner of the herald Sebagai bahannya kita overlay aja teman-teman Tapi sebelum itu mungkin gue akan kembalikan dulu Si real metanus drythron yang ada di graveyard Oke Biasanya saya ketinggalan Tapi that's okay Fine teman-teman Yang penting inget terus ya Kalau dipakai digunain lagi Karena bisa di recycle once per time teman-teman Oke kita special summon Beatrice teman-teman Beatrice udah ada di field Nah disini Perbedaannya teman-teman Biasanya kita send gamma Tapi sekarang kita bisa send eva teman-teman Jadi sebenarnya Walaupun gak bukan alpha sama zeta Yang biasanya kita pakai But that's fine teman-teman Bisa kita gunakan juga Kartu-kartu lain yang biasa seperti tadi Drythron Delta Tapi kita butuh Satu kartu tambahan sebenarnya teman-teman Sebenarnya cuma buat untuk ngedraw aja sih sebenarnya teman-teman Dari gunanya efeknya si Delta itu Kayak biar gak terlalu inilah guys ya Gak terlalu mau bazir efeknya Oke baru kali ini gue aktifkan efek herald of ultimate Eh gue summon herald ultimate Madness gue pakai Union Carrier Walaupun sebenarnya Di case ini Gue sebenarnya ada Beatrice juga yang nganggur Belum gue pakai efeknya Tapi gue pakai Union Carrier Itu that's okay terserah kalian guys Apakah Beatrice yang mau dipakai efeknya sekarang Untuk send ke graveyard eva atau nanti di next turn juga gak apa-apa guys Kalau kalian bingung gimana caranya Summon Zeus di ini Di deck Drythron Kalian bisa gunakan 2 Drythron untuk Ini ya Spesial Summon Lirilus Assemble Nightmare Yang mana efeknya di battle pace Dia bisa direct attack teman-teman Oke Jadi emang efeknya dia bisa direct attack Sejumlah Dan bisa Attack sejumlah bahan yang ada di Ini dia Di exit kit dia ya Setelah itu di main pace 2 Kita bisa tambahkan Donate Magician teman-teman Untuk bisa nambahin bahan Untuk Si Zeus ini teman-teman Jadi bisa Dua kali jedor teman-teman Jadi kita tinggal tumpuk lagi Kemudian akhirnya kita tumpuk si Zeus teman-teman Yaudah dari itu kita tinggal pop out aja Efek Zeus dan jedor deh semuanya Jadi gampang sebenarnya teman-teman Kalian juga bisa pakai Mubeta Fafnir teman-teman Untuk manggil Zeus Yang mana selama exit Summon reton Mubeta Fafnir ini Selanjutnya disummon teman-teman ya Berarti bisa berhasil attack di battle pace Maka dia juga bisa berubah jadi Zeus Sesuai dengan skema seperti tadi Yang mana di main pace 2 Kita bisa tumpuk pakai Donate Magician Kemudian yang akhirnya Kita bisa exit summon si Zeus teman-teman Tapi ingat bedanya pakai Lirilus Sama si Mubeta Fafnir Adalah Lirilus sudah pasti Akan bisa untuk summon Zeus Karena di battle pace dia bisa attack directly Sedangkan Mubeta Fafnir ya Lihat-lihat lawan dulu lah guys Ada yang bisa di attack atau tidak teman-teman Kalau ternyata ngetack ternyata hancur nih Oke teman-teman Kemudian gue akan kasih tau ke kalian Yang mana ini adalah combo yang sangat ideal Dan sangat perfect Yang mana di tangan kita punya alpha Dan kemudian ada zeta dan ada benten Yang mana di combo sebelumnya Kalau pakai dua kartu Kita mengurubahin zeta atau alpha Sedangkan karena kita sudah punya benten di tangan teman-teman Jadinya kita pakai benten untuk special summon alpha Maupun zeta Sehingga tiap kita gunakan efek special summon nya Kita tidak akan minus Melainkan selalu plus mulu guys Karena kita akan selalu ada kartu yang akan balik ke tangan terus Tidak minus guys Oke jadi gue setiap special summon alpha Gue akan selalu tribut benten Kemudian kita ambil benten yang lain teman-teman ya Setelah ini gue special summon Mubeta Fafnir guys Like always Yang mana kalau kalian bisa dengan resources yang ada Kita selalu summon Mubeta Fafnir dulu Dan juga hitung summon kalian ya guys Agar tidak ketimpuk Nibiru Kalau kita bisa hitung udah tiga kita special summon Yang mana tadi udah summon alpha Summon zeta Kemudian kita summon Mubeta Fafnir Ini gue langsung special summon si herald Ultimatness Karena gue takut akan ada Nibiru Dan juga di tangan kita sebenernya sudah ada satu fairy Cuman sudah aman banget Ini sudah bener-bener tangan yang ideal dan wangi banget Sebagai pemain Rhythron teman-temannya Kita sudah ada herald ultimatness di field Bisa nge-negade kalau ada apa-apa Sedangkan kita masih lanjutkan kombonya teman-temannya Yang mana saat ini ada gamma Akan gue special summon Dengan tribute si benten lagi teman-teman Kemudian kita special summon si alpha Kemudian ada efek benten juga teman-teman Kombonya masih jalan terus teman-teman Karena benten semua udah habis Oke gue akan ambil diviner of the herald teman-teman Disini gue akan coba special summon Beatrice like always Untuk bisa nambahin kartu fairy di tangan Dengan efek eva yang kesen ke graveyard dari deck teman-teman Karena efek Beatrice itu seperti itu Kita send herald the act like Yang mana tinggal itu doang Yaudah kita ambil Sable Angel Natasha Dan ini adalah fairy kedua kita ya Atau fairy pertama kita dari semua combo yang ada ya setelah itu Kemudian kita special summon benten Kita pilih satu kartu Untuk di sebagai tribute teman-temannya Dalam hal ini gue akan ambil Mubeta Fafnir Sebagai tribute nya Kemudian kita send si Zeta Dan kita special summon si benten teman-teman Dari sini kita special summon si Beatrice teman-teman Yang mana nanti kalau kalian lihat sebenarnya Beatrice sudah Sudah tinggal tiduran aja teman-teman Aktifkan efeknya aja Kita buang satu bahan Dalam case ini di final the herald Send eva Kemudian eva Kita banish 2 kartu Send eva di graveyard Kemudian kita ambil Masing-masing sejumlah yang di banish teman-teman Sekarang kita punya 3 kartu Itu mungkin 4 kartu Kalau kita hitung dari Fairy yang kita dapatkan di tangan Kemudian disini gue akan coba Special summon IP Mas Quirina Jadi nanti kayak biasa guys IP Mas Quirina Akan bisa link summon di giliran musuh Kita bisa Ya udah guys special summon Connect Mar Unicorn atau Connect Mar Phoenix Gitu guys ya untuk bisa nge-negit-negit yang lain teman-teman Jadi total teman-teman kalau kalian lihat nih ya Eh sorry Kalau kalian lihat nanti gue akan punya Sekitar 6 negator guys ya Kalau kalian lihat nih guys ya Termasuk yang ritualnya tuh ya Gue lupa tadi ada ritual juga Seneva lagi pas dia drop paste Dan ini pas banget guys Tangannya 6 guys Jadi dia mau ngapain guys ya Atau ada providen dropletnya ya Yaudah guys mau gimana lagi Atau Rikaiju ya sudah guys mau gimana lagi Tapi intinya kalau selain itu Udah guys leha-leha aja guys Oke guys thank you banget yang sudah nonton Untuk video kombo drytronnya Kalau kalian punya pertanyaan Silahkan aja komen saja di bawah Ataupun kalau misalnya kalian punya request Untuk kombo apalagi yang kita bisa bahas Kalian tinggal komen juga di bawah Atau enggak join discord Untuk kalian mau tanya-tanya langsung sama gue Atau teman-teman yang lain guys Oke Yaudah mungkin itu aja To be continued I love you guys Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax